Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat datang di Sanam BF Saya hari ini sedang di kandang koloni kan kaun ya Hari ini saya akan memberi makan burung-burung di kandang koloni Menu pagi ini adalah kangkung dan juga toge ya Nah biasanya pemberian toge atau kecambah dan juga kangkung ini saya berikan 1 minggu 2 kali Bentuk burung-burung yang ada di kandang aviary ini Kemudian saya selingin dengan jagung dan ekstra puding lainnya ya Jadi biasanya burung-burung di kandang koloni ini memang sangat menyukai Di kangkung dan ekstra puding lainnya ya Saya tidak hanya berikan kangkung saya juga berikan daun kelor Kemudian pucuk ketela rambat ya Dan beberapa pakan lainnya seperti daun ginseng saya juga berikan Jadi selang-seling saya berikan ekstra puding berupa sayuran-sayuran ya Tetapi semuanya saya tidak beli pastinya Jadi yang ada di sekitar kita saja Di video berikutnya mungkin nanti kita akan bahas ya Manfaat-manfaat dari tanaman-tanaman Misalnya daun kelor kemudian kangkung Daun ginseng untuk kesehatan dan juga stamina dari burung-burung lapet ini Jadi makanan yang bervariasi tentu saja memberikan efek yang baik untuk burung-burung kita ya Dan kita juga bisa mengcombine itu dengan beberapa sayuran yang ada di sekitar kita Jadi semuanya tidak harus beli Apa yang ada di sekitar kita kita manfaatkan untuk diberikan kepada burung-burung lapet ya Asalkan burungnya suka dan juga tidak ada efek atau dampak buruk untuk kesehatan burung-burung lapet tersebut Jadi nanti di video berikutnya kita akan bahas ya Manfaat apa daun-daun itu untuk burung-burung yang ada di kandang api hari Ataupun kandang ternak ke saya ya Di antaranya ada daun kelor kemudian ada daun ginseng, daun kangkung dan lain-lainnya Jadi untuk pemberian ini memang rutin ya saya berikan Selain dari pakan utamanya Untuk pakan utamanya saya masih menggunakan gabah Kemudian saya campur dengan milet dan juga kenarisit Untuk pakanannya misalkan saya ambil 5 kg gabah merah Itu saya campur dengan 2 kg milet dan juga 1 kg kenarisit kawan-kawan Jadi untuk burung-burung yang ada di kandang koloni atau kandang api hari ini Semuanya porsinya sama Tidak ada yang saya bedakan Baik itu untuk yang sedang bertelur Ada yang melolak anakannya Ataupun yang sedang birahi Semua jenis makanannya sama ya Karena untuk burung-burung yang ada di kandang koloni Kita tidak bisa memilah-milah pakan yang kita berikan ya Jadi pakannya 1 porsi besar Itu dimakan mereka semuanya Seperti itu Baik kawan-kawan mungkin itu dulu untuk update avi hari kita ya Di kesempatan kali ini Kita akan update terus perkembangan burung-burung yang ada di kandang koloni Atau kandang api hari ini di video-video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video dari Sanyo BF Kita ketemu ya di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video berikutnya